Intro Hai, Salam Desa Bersemi dari saya Marti Siflo Nah, kemarin saya bercerita tentang ibu-ibu desa bersemi dan sejak tentang kegiatan yang ada di dalam desa bersemi dengan masing-masing kelompok yang ada dan terjun dalam desa bersemi dan kali ini saya akan menajak sahabat desa bersemi untuk mendatangi salah satu rumah, salah satu KWT ya desa bersemi yaitu KWT Melati yang bertempat tinggal di Kecamatan Tarumah Jaya di desa Pantai Makna Ikutin terus yuk kegiatan perjalanan Marti Siflo Selamat pagi Mbak Mati Siflo Selamat pagi Bu Haji Sum Nah, ini dia teman-teman sahabat desa bersemi Ini Ketua KWT Melati yaitu Bu Haji Sumi Hai, sahabat desa bersemi Perkenalkan nama saya Haji Subiati dari kelompok Melati Bojong Ayo teman-teman kita lihat kegiatan ibu-ibu Melati Bojong Kenapa sih Ibu mau ikutan kegiatan desa bersemi? Iya Mbak Markesi Siflo, ini dulu disini tuh bersang, panas Satupun gak ada pohonan Kaling ada di ujung sana doang, di ujung-ujung Disini pengen ada pengejauhan yang lebih banyak lagi Kebetulan ibu-ibunya pada kreatif Mau nama tanam, apa aja ditanam dah pokoknya Yang jadilah seperti ini Udah ya Mbak Markesi, jangan lama-lama Kita lihat kegiatan kompok lati Terima kasih Sebelum pohonan ini menghasilkan buah Kita harus tahu dulu awalnya penyemayan di rumah bibir Bu, penyemayan itu apa sih? Kalau penyemayan menurut saya adalah Proses membuat bibir sayuran dengan cara Menanam sayuran ke dalam metan Tanah dibelogangin, lalu diberi benih tanaman Lalu diberi tanah sedikit Lalu dipersihkan air Lalu benih dipersihkan air sedikit Beberapa hari kemudian Tunggu menjadi bibir Oh gitu ya bu Keren sekali ya Terus setelah ini Apa lagi nih yang mau dilakukan bu? Kalau di KWT malam Melakukan uang selanjutnya Kepot atau terangas Nah langsung Tapi kali ini Di KWT malamu Ini melakukan transplanting Lewat hidroponik Mentransplanting Mentransplanting apalagi tuh bu? Mentransplanting itu Benih yang sedang menjadi bibir Ditindakan Kepot atau ke tempat yang lebih besar Tapi kali ini Saya ada sedikit lainnya Ini terangasin ke hidroponik Terus yuk 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 setelah disusun rombolnya seperti ini lalu kita belah tengahnya seperti ini semua ada sudah disiapkan kita pasangkan dulu rombolnya lalu kita ambil bibitnya kita cuci lalu kita masukkan setelah bibitnya kita taruh birokod kita masukkan ke dalam network lalu kita taruh kita lakukan semua sampai lubang hidroponiknya penuh selamat menikmati terima kasih 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 selamat menikmati Terima kasih.